Hai hai semuanya dengan biselver disini kali ini saya akan memberikan 5 workshop berfaedah buat ngelatih aim skill kalian Oke yang pertama untuk kalian yang belum tahu cara mendownload workshop di csgo akan saya beritahukan caranya terlebih dahulu pertama-tama kalian buka steam kalian kalian masuk library home kalian kalian pilih counter-strike nah disitu ada workshop kalian klik masih loading nah disini ada search nah nanti saya akan berikan keywordnya untuk mendownload nah untuk mendownloadnya nanti cukup kalian tekan tombol plus di pojok kanan bawah Oke Oke langsung saja yang pertama Oke yang pertama-tama ini ada workshop I'm box dari ulet tikal workshop ini ini sangat mainstream ya bagi kalangan pemula untuk melatih skill aim mereka semua pemain counter-strike mulai dari yang pemula sampai pro sekalipun pernah mainin ini jadi ini saya basic untuk melatih atau terus warm-up kalian untuk kalian para pemula yang belum bisa cara main di workshop ini saya saranin untuk menutup tiga sisi dari tembok ini biar biar botnya ada di depan semua dalam satu sisi di atas ini kita lihat ada hijau 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 baris hijau hijau banyak nah ini kita pilih yang paling kecil kita pilih tiga nah seperti ini kalian tunggu temboknya hingga menutup oke yang kedua masih sama dari ulat tikal di sini ada ada workshop Recoil Master Recoil Master ini sangat berguna bagi kalian yang ingin melatih spray kalian buat kalian bagi para pemula yang ingin berlatih di workshop ini saya saranin pertama-tama kalian nyalakan anti-target ini Infinity Amo mati nah ini di sini ada gambar sebuah musuh ini nanti kalian paskan ini di kepala kalian lihat cek parten disini dan jangan lupa gozernya nyalain ini kalian cocokkan crosshair kalian mengikuti alurnya Oke jika kalian ingin pindah senjata kalian lihat sebelah kiri ini banyak senjata yang kalian bisa buat latihan jika dirasa kalian sudah mahir untuk jarak segini di sebelah sini kalian dan bisa atur jauh dekatnya oke oke yang ketiga di sini ada training underscore-9 underscore csv2 di ini sangat berbeda ya dengan map kedua tadi kalau di map kedua tadi kita belajar spray atau belajar mengenal recoil setiap senjata tapi di map ini kita belajar untuk tapping dan sekaligus melatih refleks kalian untuk pertama-tama kalian pilih senjata kalian dulu di sebelah kanan di sebelah kiri ada training mode tapi di sini untuk pemula saya saranin untuk memilih klasik atau refleks training untuk para auber di sini kalian bisa berlatih cara tapping-tapping jika dirasa ukurannya cukup sulit atau itu semua ada di kiri di depan ada go to level 123 ini adalah jarak target kalau satu itu paling dekat kalau duduk tempat ini paling jauh jika kalian sudah siap kalian tekan tok kalian tembak nomor start Oke langsung saja ke map selanjutnya Oke yang keempat di sini ada training situation Oke sesudah kalian melewati tiga workshop tadi saya harap di sini kalian sudah mengetahui pola permainan kalian kalian itu tipe yang mana tipe yang brush atau spray atau yang tab tab jika kalian sudah mengetahui pola permainan kalian seperti apa di sini kalian tinggal mencocokkan situasi sesuai rank matchmaking kalian di sini dapat kita lihat kita dihadapkan pada empat situasi seolah-olah kita berada di tarungan matchmaking pada umumnya di sini ada pistol round to round force by dan full by disini kita terdapat level untuk pola permainan seperti apa kita cocokkan dengan matchmaking kita misal kalau kita silver kita pilih silver kalau kita GN kita pilih pgn mg pun begitu kalian pilih mg mg berapa dan sesuaikan jika kalian sudah siap kalian pilih start nanti ini di sini kita akan dipilih secara random ya jadi mungkin nanti boxnya itu storm kita full by kalau kita full by mungkin sama-sama bisa full by tapi kalau kalian ingin punya pistol round kalian tinggal tembak sehingga berwarna merah ini akan memunculkan pistol round saja buat kalian tapi musuhnya tetap bisa secara random untuk mapnya sendiri di sini tidak terlalu luas ya seperti map.js yang lama di sini ada satu dua tiga tempat respon box di sini boxnya sama ada lima seperti matchmaking bahwa umumnya jadi kalian pilih dulu situasi seperti apa yang kalian inginkan pilih level jika kalian sudah siap kalian dan pilih start Oke jika kalian ada di depotship yang sebelumnya disuguhkan dengan map-map yang tidak sama dengan map pertarungan yang akan kita buat matchmaking tadi disini mapnya akan sama persis dengan map yang nanti kita buat bermain matchmaking map dari Yesber ini banyak ya kalian pilih satu persatu atau kalian bisa download semuanya di workshop ini banyak sekali pilihan pola latihan yang kita inginkan dan dari setiap map itu berbeda-beda tapi tetap memiliki tipe latihan yang sama di sini ada defense praktis defense praktis ini dia ibaratkan sebuah situasi di map tertentu kita menjadi reside yang sedang mengeplant bom di suatu site di sini banyak pilihan di atas ini ini pilihan tempatnya setiap map berbeda-beda ya tergantung situasinya di sini ada knife dan akai ini apa ini untuk memilih senjata kita yang dipakai bot nanti disini kita bisa memilih berapa banyak kill setiap kali kita latihan ada 15 30 50 atau tak terbatas lalu ada pick practice pick practice ini kita akan dihadapkan pada situasi tertentu tempat dimana kita biasanya prefire dimana musuh itu biasanya muncul kita bisa pilih tipenya itu mau strafing atau diam terus kalau diam biarin merah kalau pilih strafing pilih sampai berwarna putih kalau kit ini yang dibawahnya ini ini untuk memilih tingkat kemunculannya itu secara urut atau secara random lalu ini adalah untuk memilih tempatnya ini bergantian satu kali berarti kita habis bisa di city lalu jadi teru eh kalau ini dua kali kalau ini empat kali disini ada free fire free fire ini hampir sama dengan event praktis cuma kalau free fire ini kita diposisikan menjadi teru yang ingin menyerang satu site disini ada kita pilih pilihannya mau lari kemana disini ada senjata box disini ada health disini ada spawn kemunculan spawn kemunculan ini kalau kita pilih 100% itu akan muncul di setiap sudut-sudut map kalau 20 ini seperti situasi saat keadaan matchpacking jadi ada sekitar 5-6 spot tidak jadi tidak semua sudut map itu ada bot kalau disini ada smoke ini untuk latihan smoke setup smoke ya seperti biasa ini ada tingkat keakurasian satu meter setengah meter dan seperlima meter disini ada fire practice flash atau practice utility seperti biasa lalu disini ada pilihan infinity emo aim ghost disini ada kevlar helmet untuk botnya disini ada friendly fire buat botnya nanti kalau kita ketembak itu health nya berkurang apa enggak disini ada sejual suara disini ada health pilihan senjata ini kita pilih senjata terlebih dahulu jika kalian sudah siap tinggal kalian masuk ke lingkaran yang ada di tengah disini kalian cukup lompat aja oke oke guys tadi itu 5 workshop paling berfaedah menurut saya jika kalian suka video ini jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian sekian video dari saya terima kasih dan jaga kesehatan bye bye 0 0 Terima kasih telah menonton